Bikin Radar Petarung memproduksi baju Radar Fightwear yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian dengan desain elegan, bahan nyaman, dan harga yang terjangkau Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini untuk deskripsi lebih lengkap Halo Sobat Petarung, kembali lagi di Radar Petarung Gue kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang Radar Panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Terima kasih telah menonton! Beberapa waktu yang lalu, kita disuguhkan oleh video menarik yang memperlihatkan dua sosok petarung hebat UFC Hamzat Cimaev dan Darren Till di akun Youtube ofisial Hamzat Cimaev maupun akun Youtube Blog Asset Hamzat Cimaev dan Darren Till terlihat sedang berlatih di gym bersama dan menghabiskan waktu bercanda gurau yang banyak menjadi sorotan pada video-video tersebut adalah kata-kata yang sering diutarakan Hamzat Cimaev kepada Darren Till Hamzat Cimaev saat itu meledek Darren Till dengan menyebutnya bocah gendut atau Fatboy kendali dipanggil demikian petarung dengan julukan gorilla ini tidak pernah marah hal itu terbilang wajar lantaran kedua petarung ini memang punya hubungan pertemanan yang cukup dekat dalam feed Instagramnya Darren Till banyak memasang momen kebersamaannya dengan petarung berjulukan burst tersebut kebersamaan dengan Hamzat Cimaev diakui Darren Till memberikan dampak kepadanya petarung asal rival pool ini mengungkapkan bahwa petarung berdarah sehnya tersebut mempunyai sesuatu yang menular hal yang menular dari petarung Swedia ini adalah kepribadiannya seperti caranya berjalan dan dibicara aku hanya sedikit mengidentifikasi diri di dalam karakter Hamzat Cimaev cara dia berjalan cara dia berbicara secara belak-belakan aku disini untuk menghasilkan uang dan menghancurkan setiap petarung anda harus berada di sekitarnya karena karakter itu menular terutama bagi petarung seperti ku yang juga mempercayai hal tersebut kata Darren Till Hamzat Cimaev memang dikenal memiliki cara bicara yang menarik bagi para penggemar cara bicara Hamzat Cimaev ini membuatnya populer seantero UFC tak jarang orang menyamakan dirinya dengan sosok Kotor McGregor karena cara bicaranya tersebut namun suatu waktu perkataan yang bersikap seperti jagoan terbaik ini pernah mendatakan masalah baginya Hamzat pernah berkata bahwa dia akan menghancurkan Habib jika mereka bertarung karena pernyataan tersebut Hamzat sampai berselisih dengan petarung-petarung seperguruan Habib atau yang biasa disebut Dagestan Clan nah menjelang pertandingan antara Hamzat Cimaev melawan Gilbert Bans bintang UFC Hamzat telah mengeluarkan peringatan kepada Gilbert Bans menjelang pertarungan mereka yang akan datang selama beberapa bulan Hamzat Cimaev dan Gilbert Bans ingin bertarung satu sama lain masuk akal bagi Cimaev untuk melawan individu di lima besar sedangkan Bans ingin kembali pada perebutan gelar Bors belum pernah diuji pada level seperti ini dan Bans adalah lawan yang sempurna untuk menyambutnya di level yang lebih tinggi penyelesaian yang dimilang oleh kedua orang ini pasti akan dapat membuka mata juara divisi welterwek saat ini kamar Usman setiap penggemar MMA tertarik dengan pertandingan ini dan sekarang Cimaev telah melakukan persiapannya ke tingkat berikutnya dengan termang ke Amerika Serikat dalam sebuah postingan Twitter baru-baru ini petarung Swedia kelahiran Cahnya itu memiliki pesan yang tidak menyenangkan untuk Bans kamu dalam masalah besar sekarang ad Gilbert Doreenho ungkap Cimaev di Twitternya meskipun itu murni spekulasi fakta bahwa dia mendarat di Las Vegas mungkin menunjukkan bahwa Hamzat Cimaev menuju ke UFC Performance Institute Bans akan melanjutkan kepelatihannya sendiri di Sanford MMA mengetahui bahwa ada banyak petarung dan penggemar di luar sana yang percaya bahwa Hamzat adalah hal besar berikutnya sekarang pertanyaan kita kapan Gilbert Bans versus Hamzat Cimaev akan digelar UFC belum secara resmi menambahkan Gilbert Bans versus Hamzat Cimaev ke kartu pay-per-view tanggal 9 April namun menurut presiden UFC dan awet tanggal tersebut memang merupakan tanggal pertarungan yang akan berlangsung ajang UFC 273 akan digelar di Vistar Veterans Memorial Arena di Jacksonville, Florida arena tersebut menandai tonggak penting bagi UFC tahun lalu ketika menjadi tuan rumah main event dengan kerumunan penuh yang hadir sejak awal pandemi COVID-19 pertarungan terakhir Bans terjadi pada Juli 2021 di UFC 264 dimana ia berhasil mengalahkan Stephen Thompson melalui keputusan bulat pertemuan terakhir Hamzat adalah di UFC 267 dimana ia mengalahkan Lee Jingliang dengan relatif mudah UFC 273 juga akan dijadwalkan menampilkan dua pertarungan gelar yaitu Alexander Fokonovsky yang akan mempertahankan sabuk gelar juara kelas bulunya melawan The Korean Zombie sementara Adelman Sterling akan mempertahankan gelar kelas bantamnya dalam pertandingan ulang dengan Peter Yan sekian kabar yang dapat gue sampaikan terima kasih telah menyaksikan video radar Petarung Stay Tuned Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!